Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pelopor pendidikan di Indonesia. Banyak yang mengenali beliau dari Semboyan Khas, Ing Nersa Sumtulada, Ing Madiam Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas RM Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada Kamis Legi, tanggal 2 Mei tahun 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualaman, Yogyakarta. Ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Aryo KPA Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu R.A. Sandiah. KPA Suryaningrat sendiri merupakan anak dari Pakualam ketiga. Julukan Ki Hajar Dewantara saat masih kecil adalah Denmas Jemblung Buncit. Menjadi keluarga bangsawan, membuatnya mendapat pendidikan yang berkecukupan. Ki Hajar Dewantara bersekolah di Europese Lagere School, ELS, sekolah dasar milik Belanda di Kampung Bintaran, Yogyakarta. Lulus dari ELS Suwardi Suryaningrat masuk ke Quick School, sebuah sekolah guru di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara mendapat tawaran beasiswa sekolah kedokteran di Sekolah Dokter Jawa di Jakarta bernama Stofiat School Fit Oplading Fund Indisye Artsen. Sayangnya 4 bulan kemudian beasiswanya dicabut karena kesehatan Ki Hajar kurang baik. Ki Hajar Dewantara mendapat surat keterangan istimewa atas kemahirannya berbahasa Belanda. Ki Hajar menjadi jurnalis di Surat Kabar Bahasa Jawa, Sediotomo, Surat Kabar Bahasa Belanda, Miden Java di Yogyakarta, dan The Express di Bandung. Berkat tulisan-tulisannya yang bagus, pada 1912 ia diminta mengasuh harian The Express Bandung oleh Dr. E. F. E. Dawes Dekar. Tulisan pertamanya berjudul Kemerdekaan Indonesia. Bahkan ia pun menjadi anggota redaksi harian KOM Muda, Bandung. Utusan Hindia, Surabaya, Cahaja Timur, Malang. Begitu juga pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara menerima tawaran dari HOS Cokro Aminoto. Puncak karir Suwardi Surya Ningrat atau Ki Hajar Dewantara dalam jurnalistik adalah saat menulis Al-Sikens Nederlander Was pada Buletin Bumi. Buletin ini dicetak 5.000 eksemplar dan menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena tulis-tulisan yang berupa kritikan tersebut dinilai sangat pedas. Hingga akhirnya Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangun Kusumo, dan Dr. E. F. E. Dawes Dekar ditangkap lalu di penjara. Dunia jurnalistik yang ditekuni Suwardi Surya Ningrat membuat pergaulannya lebih luas pandangan politiknya juga lebih berkembang. Ia dapat mengutarakan pemikiran dan persoalan bangsanya melalui ulisan-tulisan di berbagai surat kabar, majalah, dan brosur dan memberi penerangan pada bangsanya yang sedang dirundung kegelapan. Di dalam masa pengasingannya, Ki Hajar Dewantara aktif bersosialisai di dalam organisasi pelajar asal Indonesia, yaitu Indisye Fereniging Perhimpunan Hindia. Ki Hajar Dewantara banyak mendapat pengetahuan dan pemahaman sejarah sosial pendidikan yang mencerahkan saat ia menjalani masa pengasingan di Belanda. Di sanalah beliau banyak mempelajari masalah pendidikan dan pengajaran dari Montessori, Dalton. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indonesia's First Bureau, atau Kantor Berita Indonesia. Di sinilah ia kemudian merintis cita-citanya untuk memajukan pendidikan masyarakat Indonesia. Ia pun berhasil mendapatkan sebuah ijazah pendidikan bergensi di Belanda, yang dikenal dengan nama Europi Seakta. Ijazah itulah yang kemudian dapat membantunya mendirikan berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Saat ia berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara tak lagi suar di Surya Ningrat. Begitu juga tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ditujukan agar ia dapat secara bebas dekat dengan rakyatnya. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908, dibentuk organisasi sosial dan politik yang bernama Budi Utomo. Organisasi ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia dan berusaha untuk meningkatkan kemajuan penghidupan bangsa dengan cara mencerdaskan rakyatnya. Tujuan tersebut lantas menarik perhatian beberapa tokoh terkemuka, salah satunya Ki Hajar Dewantara. Dalam organisasi Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara berperan sebagai tokoh propaganda untuk menyadarkan masyarakat pribumi mengenai pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Awalnya, Ki Hajar Dewantara seorang penulis dan jurnalis yang kemudian menjadi aktivis kebangsaan. Ia diketahui tergabung dalam tokoh tiga serangkai bersama Doos Dekar dan Cipto Mangun Kusumo yang mendirikan organisasi bernama Indisye Partij IP. Berawal dari mendirikan IP pada tanggal 25 Desember 1912, Ki Hajar Dewantara menyadari bahwa jalan untuk melawan kolonialisme dimulai dari pendidikan. Setelah Indisye Partij dibentuk, Ki Hajar Dewantara, Doos Dekar, dan Cipto Mangun Kusumo melakukan pengajuan status badan hukum bagi organisasinya kepada Belanda. Namun, Gubernur Belanda Jendral Iden Buk menolak pengajuan status badan hukum tersebut karena IP dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam satu kesatuan untuk menentang Belanda. Pasca penolakan tersebut, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putera pada 1913. Komite Bumi Putera dibentuk dengan tujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang hendak merayakan 100 tahun kebebasannya dari penjajahan Perancis. Ki Hajar Dewantara melemparkan kritik mengenai perayaan tersebut lewat tulisan berjudul Alsikens Nederlander Was, seandainya aku seorang Belanda, dan en for allen marok allen for en, satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Akibat tulisan tersebut, Ki Hajar Dewantara pun ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan akan dibuang ke Pulau Bangka. Namun, ia lebih memilih untuk dibuang ke Belanda. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah bernama Taman Siswa di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Lewat Taman Siswa, ia berusaha memadupadankan pendidikan gaya Eropa dengan Jawa tradisional. Di sekolah ini juga, Ki Hajar Dewantara menumbuhkan kesadaran terhadap siswa bumi putera akan hak-hak mereka untuk mendapat pendidikan. Selain mendirikan sekolah, Ki Hajar Dewantara juga menciptakan semboyan pendidikan yang disebut Tutwuri Handayani. Usaha Ki Hajar Dewantara menyelenggarakan perguruan nasional merupakan perjuangan yang sangat berani. Melalui perguruan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan Nusa dan bangsa. Dalam usaha beliau mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, beliau telah banyak mengungkapkan kata-kata bijak. Berikut ini 24 kata-kata bijak Ki Hajar Dewantara yang kami himpun dari berbagai sumber. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Penyelitian hanya bisa menikmati dan menurunkan kodratnya. Percaya, tegas, penuh ilmu hingga matang jiwanya, serta percaya diri, tidak mudah takut, tabah menghadapi rintangan apapun. Di dalam hidupnya anak-anak adalah tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. In his life, children are three places of association that become the center of education which is very important for him, namely the family world, the college world, and the youth movement. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Everyone becomes a teacher, every home becomes a school. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka berpribadi, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. The teacher is a sincere fighter without merit in educating the nation. Guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan bangsa. The teacher is a sincere fighter without merit in educating the nation. Among system kita yaitu, menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik, agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Among our systems, namely, supporting the natural nature of the children we educate, so that they can develop their lives physically and mentally according to their own nature. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. The purpose of teaching and education that is useful for living together is to liberate humans as members of the unity, people. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan. The influence of teaching generally liberates humans from their outer life, while the freedom of inner life is found in education. Kekuatan rakyat itulah jumlah kekuatan tiap-tiap anggota dari rakyat itu. Segala daya upaya untuk menjunjung derajat bangsa tidak akan berhasil kalau tidak dimulai dari bawah. Sebaliknya rakyat yang sudah kuat akan pandai melakukan segala usaha yang perlu atau berguna untuk kemakmuran negeri. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti itu senantiasa memikir-mikirkan dan merasa-rasakan serta selalu memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. People who have character intelligence are always thinking and feeling and always use definite and fixed measures, scales and basics. Inngarsa Sung Tulada, Inngmadya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani, di depan, seorang pendidik harus memberi teladan yang baik, di tengah atau di antara murid guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Janganlah orang mengira bahwa dasar kekeluargaan itu mengizinkan kita melanggar peraturan. Kekeluargaan kita adalah sikap kita pada yang takluk kepada organisasi kita. Barang siapa dengan terang-terangan atau dengan sengaja mengabaikan. Wajiblah kita memandang dia sebagai orang luaran. Jangan pikir bahwa basis kinship mempercayai kita mempercayai peraturan. Kinship kita adalah atitut kita kepada orang yang mempunyai ke organisasi kita. Siapa yang menggabungkan atau menggabungkan, kita harus melihat dia sebagai orang luar. Hormatilah dalam pada itu segala adat istiadat yang kuat dan sehat, yang terdapat di daerah-daerah dan yang tidak mengganggu atau menghambat persatuan negara dan bangsa Indonesia. Mempunyai ketetapan, tidak tergoyahkan, berisi dengan berilmu pengetahuan, hingga yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dilakukannya adalah benar dan baik. mempunyai pengetahuan, tidak tergoyahkan, penuh dengan pengetahuan, supaya dia berperiksa dengan kepercayaan bahwa apa yang dilakukan adalah benar dan baik. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik si murid akan dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu itu yang manfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan, Taman siswa menurunkan mutu pengajaran dan membawa kita kembali 10 tahun ke belakang. Memang kita harus kembali beberapa puluh tahun, kita amat mengingini untuk menemukan titik tolak, agar kita dapat berorientasi kembali, kita telah salah jalan. Dalam berbicara seseorang harus tetap berpikiran jernih, hingga dapat mencetuskan ide-ide unggul dan berakhir dengan kemenangan. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Education and teaching in the Republic of Indonesia must be based on the culture and society of the Indonesian people, leading to inner happiness and safety of life outwardly. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kalau suatu ketika ada orang meminta pendapatmu, apakah Ki Hajar Dewantara itu seorang nasionalis, radikalis, sosialis, demokrat, humanis, ataukah tradisionalis, maka katakanlah bahwaku hanyalah orang Indonesia biasa saja yang bekerja untuk bangsa. Indonesia dengan cara Indonesia If one day someone asks for your opinion, whether Ki Hajar Dewantara is a nationalist, radical, socialist, democrat, humanist, or traditionalist, then say that I am just an ordinary Indonesian who works for the Indonesian people in the Indonesian way.